Atas nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Rabu, 3 November 2021, kami yang tergolong dalam konsursi tokoh pemuda Indonesia Bersatu, menyatakan dengan ini mendeklarasikan Poros Prabowo-Puan. Deklarasi Poros Prabowo-Puan, bahwa seperti negara-negara lain di dunia global, Indonesia juga telah menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang mencinta begitu banyak perhatian dan energi nasional, sehingga perlu menerjaukan pengelolaan terbaik dan sustainable demi kelangsungan eksistensi negara-negara Indonesia. Bahwa saat ini situasi kegentingan kesehatan yang diturpsi, jalannya interpretasi visi dan visi sosio-utronomi negara berpotensi menggakuk kondisi tiap aspek keamanan nasional di masa depan, sehingga perlu kepimpinan yang kuat dan pengelolaannya, lebih kebreksip percanaannya dan disiasi oleh negara dan pemerintah. Bahwa Indonesia telah menghadapi situasi global dengan keperluan iklim, bahkan lebih mengancap eksistensi manusia, bangsa, dan negara dari pandemi berserba kemuluan masalah lainnya. Oleh karena itu, merupakan keperluan yang berdesak untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan dan mempertimbangkan keselamatan lingkungan hidup demi keberlangsungan pembangunan bangsa dan manusia. Bahwa melihat perkembangan situasi keamanan regional di Laut Cina Selatan terus menunjukkan eskalasi yang berpotensi mengarah ke kondisi perat dunia dan menyarankan Indonesia berlibat dalam kesalahan konflik tersebut di mana krim negara Tiongkok terhadap laut Indonesia dengan bekas tidak dapat diterima dan karena tidak sesuai dengan rejik internasional yang mengatur perihal wilayah laut dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia dan pemerintah sebagai pengelolaan berkomitmen untuk terus menjaga, menjalankan Pancasila dan prinsip demokrasi dalam bentuk kerangka negara Republik Indonesia di mana pemegang kedaulangan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga segala bentuk upaya yang berkaitan dengan itu berupa harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan global yang terjalin, berkelinggan, atau spillover dengan tantangan nasional penulih jawab melalui suksesi kepemimpinan nasional secara periodik lewat pemiru untuk mencari pemimpin negara dan pemerintah atau pengelola dengan kepemimpinan yang lebih kuat dan maku menjawab tantangan yang semakin berat di masa menatang. Menurut kami adalah pemimpin yang mampu mengimpin negara untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang ditaati oleh masyarakat tanpa perlu melebar ketakutan kecemasan, paksaan, fisik yang berlebihan dengan kata lain pemimpin yang tegas, patriotik, negarawan menjunjung tinggi demokrasi mengayangi dan menjaga kekuatan rakyat dan negara bahwa pemimpin negara dan pemerintah yang dibutuhkan di masa depan ada pada sosok Prabowo, Supianto, dan Kuan Mahalami Kedua sosok ini nilai berhasil menunjukkan kepemimpinannya sehingga sangat pantas di dukung menjadi pemimpin negara dan pemerintah nasional pada periode kepemimpinan nasional 2024-2029 Oleh karena itu pada tanggal 3 November 2021 ini kami yang berhimpun dalam Poros Prabowo-Puan dengan mantap dan seluruh-selur mendeklarasikan dukungan Prabowo-Puan sekaligus menyatakan berbetulnya organisasi ini dengan nama Poros Prabowo-Puan cabang di seluruh Indonesia 34 provinsi dan keempatan di seluruh Indonesia Jakarta 3 November 2021 deklarator barisan Prabowo-Puan pertama Andianto yang kedua Dahrius Kandang yang ketiga AJ Simageria yang keempat Nendi Oktabiyadi yang kelima Avanti ke-6 Santriya Bunggara ke-7 Rijalupai Bersir ke-8 Eka Sabutra ke-9 Andri Kurniawan ke-10 Demi Kibus dan ke-11 Faris Bapak Putra demikian deklarasi ini kami sampaikan terima kasih atas liputan dan perhatian mengenakan peserta dan undangan dan sahabat-sahabat saya di media yang tidak bisa sehingga satu persatu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih atas